Usahakan jangan langsung terkena air hujan Nah, air hujan kita bisa mengatasinya dengan Halo teman-teman radar pertanian semuanya Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan Tara penyamaian bibit perong ya teman-teman Ini adalah tanaman terong yang usianya kira-kira ya sekitar 25 hari Itu sudah siap untuk ditandur dan ini masih 15 hari teman-teman Teman-teman bisa lihat nih ini penyamaian bibit perong Nah, di sebelah sana itu ada bibit perong juga teman-teman Yang di sana itu masih sekitar usianya 10 hari Jadi ini usianya 15 hari Teman-teman bisa lihat nih Cara penyamaiannya sebenarnya tanaman terong ini cukup mudah ya Kalian bisa banget menerapkannya di rumah gitu Yang pengen menanam tanaman terong Nah, penyamaian terong ini kita harus mempersiapkan media tanamnya Media tanamnya itu kita menggunakan Yang ukurannya kecil-kecil seperti ini Nah, ini isinya ya biasa tanah Terus kita campur dengan pupuk Pupuknya bisa kita menggunakan pupuk kandang Atau biasa kita juga bisa menggunakan pupuk lainnya Nah, ini penyamaian terong ini Nantinya bisa kita tanam langsung di perkebunan ketika dia memang usianya 15 hari teman-teman Nah, teman-teman bisa lihat nih Ini tanaman terong Yang ini usianya 15 hari Yang di sana sekitar 10 harian sebelum 7 harian Nah, ini yang di sini itu usianya baru yang ini memang lebih dan ini siap untuk ditanam Nah, teman-teman Teman-teman yang ini untuk siap ditanam Dan ini masih kecil-kecil Nah, ini masih kecil-kecil banget nih Nanti kita akan menjelaskan terkait bagaimana cara budidaya Atau pembeli bibitan tanaman terong ini teman-teman Nah, ini yang masih kecil-kecil Jadi, kalau memang masih kecil-kecil ini Awalnya kita langsung semai bibit itu di dalam sini Nah, selanjutnya Ini adalah tanaman terong yang usianya sekitar 10 harian Jadi, kalian bisa banget tuh Untuk menanam tanaman terong Penyamaian tanaman terong ini Yang tipsnya itu penting untuk kalian ketahui Kita harus menyiapkan air Nah, air ini fungsinya kita siram di 5 sekitar setiap sore hari Sore hari kita siram di media tanah ini Nah, usahakan jangan langsung terkena air hujan Nah, air hujan kita bisa mengatasnya dengan atas ini Ini atas ini adalah plastik UP Plastik UP yang dibangun usus untuk penyamaian tanaman terong Nah, gitu teman-teman Nah, ini selanjutnya bisa untuk kalian tanam Atau kalian budidayakan di rumah Begitu ya teman-teman radar pertanian Nah, itulah tadi video yang bisa kami bagikan Terkait dengan cara budidaya tanaman terong Semoga saja bisa memberikan informasi yang berguna Dan bermanfaat bagi kalian yang pengen membudidayakan tanaman terong Ini tips yang bisa kami bagikan teman-teman ya Radar pertanian Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, share, serta memberikan komentar yang positif Agar channel radar pertanian ini bisa terus berkembang Memberikan informasi beragam informatif yang berguna Bagi teman-teman yang pengen budidaya tanaman terong Terima kasih ya telah menonton Salam Terima kasih telah menonton